Houthi Yaman mengatakan serangan rudal hipersoniknya membuat 2 juta warga Israel panik melarikan diri ke shelter untuk mencari tempat perlindungan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara militer kelompok Houthi Yaman Yahya Sare. Serangan rudal tersebut memicu menggemanya sirine di seluruh Israel. Dilansir dari The Times of Israel pada selasa 17 September 2024, rudal hipersonik milik Houthi itu berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Sehingga menyebabkan warga Israel ketakutan dan panik. Houthi mengatakan warga Israel berlarian mencari tempat perlindungan. Ini memaksa lebih dari 2 juta Zionis lari ke tempat perlindungan untuk pertama kalinya dalam sejarah musuh, Jekata Yahya. Yahya Sare mengatakan rudal tersebut mampu menempuh jarak sekitar 2.400 km dalam waktu 11,5 menit. Serangan Houthi tersebut mendapatkan pujian dari pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Pujian itu disampaikan Yahya Sinwar karena serangan tersebut merupakan pertama kali rudal Houthi mencapai Israel Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!